Ketika sudah makin banyak kasus penularan dan seterusnya kebutuhan untuk mengetahui klaster-klaster penularan ataupun pasien-pasien yang mungkin diduga semacam jadi super spreader itu semakin tinggi kebutuhannya. Maka dibuatlah naprograf ini untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka dibuatlah naprograf. Bagaimana membuat satu keputusan lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Tentunya dalam konteks pemerintahan di Pemprov DKI adalah terkait dengan evaluasi kebijakan atau pengambilan keputusan. Kita langsung ke misi pertanyaannya saja. Sebenarnya apa sih yang dimuat dengan naprograf yang ada di data situal koronan desir kata-kata itu? Sesuai namanya ya, network graph. Jadi grafik jaring. Kalau secara teknis, sebetulnya ini bisa diterapkan di berbagai hal untuk melihat keterkaitan antara titik atau notes dengan titik lainnya. Secara sederhana bisa melihat titik-titik penularan. Bisa berupa orang ataupun pasien yang terjangkit. Atau juga bisa empat. Biasa kita sebut mungkin dengan terminologi klaster. Jadi awal mulanya tentu adalah bagaimana bisa menampilkan data untuk publik ya. Yang bisa cukup baik, cukup matang, sekaligus cukup sederhana. Bisa diserap oleh publik dari berbagai macam latar belakang. Dari data awalnya sendiri, sebetulnya ini tidak terlalu matang atau detail disiapkan di awal-awal. Tetapi ketika sudah makin banyak kasus penularan dan seterusnya kebutuhan untuk mengetahui klaster-klaster penularan. Ataupun pasien-pasien yang mungkin diduga semacam jadi super spreader itu semakin tinggi kebutuhannya. Maka dibuatlah program ini untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya aku mau nanya sih, metode pengambilan data sampai terbentuk network graph dari tim data sendiri itu seperti apa? Ya, jadi mungkin ini terutama untuk pendengar yang non-teknis begitu ya secara sederhana. Minimal ada tiga tahap dasar yang harus dibuat. Pertama adalah bagaimana kita bisa ekstrak ya atau mengambil data tersebut. Sebab sumber data bisa bermacam-macam dalam hal ini terutama adalah dari dinas kesehatan. Kedua, data itu dibersihkan, diproses, dan dibuat modelnya. Jadi ini proses ini bisa dari yang sangat sederhana mengecek duplikasi apakah ada kesalahan penulisan, ketik, dan sebagainya. Sampai membuat model prediktif untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih kompleks. Baru yang ketiga adalah data tersebut dibuat visualisasi atau pamparan atau tampilan yang bisa lebih mudah dicetak. Jadi yang biasa diakses di website COVID-19 adalah data yang sudah dalam bentuk hasil akhir berupa grafik atau visualisasi. Tantangan ya dalam mendapatkan data tersebut. Jadi bisa dibayangkan dari pihak dinas kesehatan atau rumah sakit harus bisa mengetahui seseorang itu sudah mengkontak siapa saja. Ini kan tidak semudah itu dicatat. Kadang kita bisa bertanya melalui misalkan interview, kemudian dicatat ya alur misalnya kronologis atau alur perjalanan orang tersebut seperti apa. Nanti mungkin ketika ada pemikiran lebih jauh menggunakan tools-tools atau teknologi aplikasi. Misalkan ya mungkin yang bisa pakai bluetooth atau GPS sehingga bisa kelihatan nanti orang yang sudah terdampak positif ini dia sudah ke tempat mana saja dan apakah dirasa ada orang-orang yang bersinggungan atau berinteraksi dengan orang tersebut. Jadi ini mungkin sedikit penjelasan bagi pendengar ya supaya bisa mengetahui kira-kira kompleksitasnya untuk mendapatkan data kontak tracing yang rapih dan baik itu seperti apa. Nah di sini untuk bisa akses network graph nanti harus masuk ke bagian data, nanti ada bagian mengenai visualisasi. Jadi untuk dari saya dan tim data, saya memang sengaja menekankan supaya ada grafik-grafik atau analisa lain yang bisa memperkaya analisa yang ada. Misalkan terkait mobilitas gitu ya, juga aduan masyarakat dan kemacetan terhadap komoditas pangan dan seterusnya dan seterusnya termasuk network graph untuk penularan. Jadi ketika ini di klik, nanti akan bisa masuk ke grafik semacam ini. Jadi di sini ada kluster-klusternya, jadi ketika dari sini kelihatan satu tarikan garis, yaitu berarti orang yang berkontak langsung dengan orang tersebut. Sepertinya untuk sekarang saya juga sudah mulai terapkan filter-filter ya di sini. Jadi ini ada kode nama yang memang sengaja dibuat anonim atau dibuat singkatan dan juga di sini ada juga tempat-tempat yang nanti oleh publik bisa di klik juga kluster-kluster. Jadi untuk memudahkan melihat kluster-kluster awalnya. Paling sederhana, kalau saya tahu ada kluster-kluster besar penularan, ya minimal saya menghindari kluster tersebut ya. Kalau itu adalah suatu wilayah, entah kelurahan atau kecamatan, ataupun misalkan mal, ataupun tempat-tempat umum, saya bisa secara sadar menghindari tempat-tempat tersebut. Kira-kira seperti itu, mungkin penjelasan tingkat dari saya terkait antograf ini. Semoga bisa cukup membantu bagi publik ya untuk bisa mengerti, memahami, dan menggunakan antograf ini. Terima kasih. Terima kasih.